Pembesar Polda Asosisi Tenggara telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Gapura Jalan Pariwisata Kendari Toronipa yang menghabiskan anggaran sekitar 32,8 miliar rupiah. Gapura yang baru dibangun 7 bulan sudah mengalami kerusakan hingga menjadi soratan publik. Gapura Jalan Wisata Toronipa yang menghubungkan kota Kendari dan Kaupatan Konawe masih menjadi perbincangan hangat di media sosial karena kerusakannya yang begitu cepat. Padahal gerbang wisata di kawasan Kendari, Cadi dan Baru resmi dibuka untuk umum pada Februari 2024 lalu. Proyek pembangunan 4 Gapura ini pun menelan anggaran fantastis sebesar 32,8 miliar rupiah. Kapolda Sulawesi Tenggara Ijen Paul, Dwi Irianto menyatakan pihaknya telah memerintahkan Direkturat Kriminal Khusus untuk menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Gapura tersebut. Menurutnya sejumlah pihak bakal dipanggil untuk memberikan kualifikasi terkait proyek pembangunan Gapura tersebut yang digadang-gadang menyerupai London Black English. Saya sudah perintahkan Lir Grimsus ke Kasudit Tipikor ikut melaksanakan lidik. Apakah benar ada penyimpangan di situ? Pusai pirau, sejumlah bagian yang rusak telah diperbaiki oleh para pekerja. Bangunan yang awalnya bocor kini sudah ditambah dan dicat ulang sehingga kembali terlihat seperti sedia kalah. Pihak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Margoa Sultra juga menjelaskan bahwa konstruksi bangunan tidak menggunakan batu bata, melainkan material GRC. Yang terbuat dari campuran beton dan serat kaca, material ini diklaim bisa bertahan hingga 25 tahun. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Mutah Rudin Aiyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!